Halo para heroes, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Mana suaranya? Fans fanatic L.O.T.R. alias Lord of the Ring? Sudah saatnya kita bangkit untuk membahas M.I.O.R.C. dan Sauron. Haha, episode kali ini lebih mewah dan lebih pamer budget alias bukan kaleng-kaleng. Environment-nya luar biasa memukau, ditambah penulisan cerita yang rapi dan sangat berlian, luar biasa. Sangat wajar film ini sangat muahal, benar-benar berkualitas. Memang film L.O.T.R. gak pernah mengecewakan dan bahkan sangat memuaskan. Intinya, beruntung banget siapapun yang bisa nonton ini serius. Oke langsung saja, ini dia alur cerita Lord of the Ring, Ring of Power 2022, episode 2. Let's get it on. Setelah di episode kemarin ditutup dengan jatuhnya kakek meteor dan Galadriel yang nyebur ke tengah laut karena gak mau ikut pulang kampung, kini Galadriel harus berenang mencari daratan menuju Middle Earth. Kuat juga Galadriel nih. Kembali ke tempat jatuh meteor, saat sedang melihat kakek yang jatuh dari langit, tiba-tiba Poppy memanggilnya dan tak sengaja Nori terjatuh ke dalam kawah meteor. Ternyata saat Nori terkena api di sana, apinya tidak panas. Ajaib sekali. Poppy masih khawatir karena kakek itu raksasa dan bisa saja memakan mereka berdua. Nori pun coba mendekati kakek tersebut. Dengan rasa takut dan was-was, dia beranikan diri menyentuh kakek tersebut. Tiba-tiba kakek itu pun berteriak. Lah, dia yang menggangkuk dia yang teriak. Seketika batu-batu dan tanah di sekitar terangkat dan terjadi angin puting beliung. Dan tiba-tiba seluruh api di sana menjadi padam. Dan saat kakek itu pingsan, apinya kembali hidup lagi. Poppy banget nih kakek. Nori berpesan ke Poppy untuk merahasiakan apa yang mereka lihat dari kedua orang tua mereka. Kemudian Nori yang tidak tegaan berniat menolong kakek tersebut. Karena kalau dibiarkan di sana bakal dimakan serigala. Sayangnya, tubuh Nori dan Poppy sangat kerdil. Sedangkan kakek itu badannya sangat besar. Jadi nggak mungkin mereka bisa mengangkat kakek tersebut. Terpaksa mereka akan mencari alat untuk mengangkutnya. Sedangkan Sadok sedang mencoba melihat situasi dengan Malpha. Dan untungnya Sadok memilih untuk tetap tinggal di perkemehan. Malpha bilang kalau ini bukan pertanda baik. Lanjut Poppy dan Nori membawa kakek itu menggunakan gerobak ke suatu tempat. Dari ciri-cirinya, Nori dan Poppy bisa menebak kalau kakek itu bukan dari bangsa elf ataupun manusia. Dan juga ditambah lagi, tidak ada elf dan manusia yang jatuh dari langit. Kemudian mereka menaruh kakek itu di dalam kem dengan selimut. Poppy nanya, kenapa Nori mau repot-repot menolong kakek itu? Nori menjawab bahwa dia merasa bahwa kakek itu merupakan tanggung jawabnya. Buktinya kakek itu bisa saja mendarat di mana saja. Tapi dia malah mendarat di sini. Dan Nori entah bagaimana merasa kakek itu penting. Dan bisa saja dia adalah lakon utama serial ini. Intinya, sepertinya Nori ditakdirkan untuk menemukan kakek ini. Dan Nori ingin kakek itu tetap aman. Poppy pun berjanji tidak akan memberitahu siapapun di desa Harwood. Di desa Harden, Bronwyn dan Arondir sedang memeriksa desa tersebut. Dugaan sementara kerusakan tidak akibatkan oleh gempa bumi. Tapi anehnya, tidak ada satupun manusia yang tersisa di sana. Logikanya kan seharusnya kalau mati, ada mayatnya. Dan kalau luka, pasti ada darahnya. Tapi ini hilang lagi di telan bumi. Benar-benar lenyap. Saat memeriksa rumah Ciara dan Hana milik teman Bronwyn, mereka menemukan terowongan bawah tanah. Jelaslah sudah bahwa longsor ini diakibatkan oleh tanah yang digali oleh maluk jahat dan bukan bencana alam murni. Dengan itu, Arondir langsung menyuruh Bronwyn segera pulang untuk memperingatkan warga desanya. Sedangkan Arondir akan mengecek asal dari terowongan tersebut dan mencari siapa pelaku sebenarnya. Di region, di kerajaan elf spesialis pandai besi, Eldron melihat palu legendaris Feyenoord yang dibuat oleh Lord Calabrimbor. Alat yang menempa Silmaris, yakni permata yang mengandung cahaya Valinor. Lord Calabrimbor bilang dalam penciptaan sejati membutuhkan pengorbanan. Menurut Lord, konon dahulu Morgoth menemukan bahwa Silmaris sangatlah indah. Bahkan sampai berminggu-minggu setelah mencurinya, dia nggak ngapa-ngapain. Selain hanya melihatnya saja karena sangat terpesona dengan keindahan Silmaris itu. Lord berniat untuk menciptakan keindahan dan ingin merancang sesuatu dari kekuatan yang nyata. Lord ingin membangun menara yang bisa menjadi pusat dari bengkel yang lebih kuat dari yang pernah dibangun. Dan mampu menghasilkan nyala api yang lebih panas dari lidah naga dan cahayanya semurni cahaya bintang. Dan Lord yakin bahwa dengan alat ini bisa mengubah Middle-earth jauh lebih indah. Kesulitannya adalah, Lord ingin alat itu siap saat musim semi. Dan itu tentunya membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar dari biasanya. Sedangkan, Raja Tertinggi Elf alias Gil-galad tidak bisa membantunya. Sehingga dia memberi Elrond sebagai gantinya. Elrond pun punya ide untuk meminta bantuan Dwarf. Mereka pun pergi ke kerajaan Khazad-dum, kerajaan Kurcaci alias Dwarf. Elrond dengan bangganya bilang bahwa panggilan Dwarf, Durin adalah sahabat baiknya. Mendengar itu, Lord sangat bersemangat dan senang jika bangsa Dwarf memang benar mau bekerja sama dengan bangsa Elf. Karena dia sendiri sangat mengagumi pekerjaan para Kurcaci yang mampu memuat batu dengan sangat baik dan indah. Dan Lord ingin mendapat izin untuk melihat bengkel para Dwarf. Elrond bilang kalau Durin pasti bisa dengan mudah mengizinkannya dan akan menyambut kita dengan tangan terbuka. Di pintu kerajaan, Elrond mengatakan bahwa dia adalah Elrond dari Lindon. Membawa Lord Celebrimbor dari Energion ingin bertemu Durin. Tak disangka Elrond ditolak oleh dua penjaga. Elrond terkejut karena dia merasa dia kan teman baiknya Durin. Kok bisa ditolak? Mana dilihat sama Lord lagi? Gengsi dong. Jadi malu. Akhirnya terpaksa Elrond menggunakan permohonan untuk ritual Sigintaga. Ritual apa itu? Nanti akan dijelaskan. Simak terus ya. Tiba-tiba pintu gerbang terbuka dan Elrond menyuruh Lord Celebrimbor untuk kembali ke Eregion. Dan nanti dia akan menemunya di sana. Karena dia ada urusan yang harus diselesaikan dengan Durin dulu. Tak lupa meminta izin beberapa hari menyelesaikan urusannya ke Lord. Kemudian Elrond dibawa masuk ke dalam istana Dwarf. Ternyata di dalamnya sangat indah dan luas. Benar-benar full budget asli merinding melihat pemandangan yang gila benar-benar di luar nara. Dan juga ada scene kurcaci yang mengobrol di kasdol. Benar-benar rasa mimpi akhirnya bisa dapat kesempatan melihat peradaban utuh bangsa Dwarf. Bahkan di dalam gua juga ada sistem pertaniannya. Ini asli terlalu realistis. Kemudian tiba Durin. Lanjut Durin mengatakan bahwa F. Elrond telah berani melakukan ritus Sigintaga. Jadi itu adalah ritus adu daya tahan antar Dwarf. Dibuat oleh Auleh sendiri. Yang di kontes memecahkan batu. Sampai di antara mereka ada yang tidak mampu lagi memecahkan batu. Baru game berhenti. Dan jika kalah maka Elrond akan diusir dari seluruh tanah Dwarf. Alias kena ban selamanya. Duel pun dimulai. Durin dengan gampang memelabat. Begitu pun dengan Elrond. Kembali ke Nori. Dia pergi ke tempat kakek Meteor. Untuk mengantarkan makanan. Saat dicek kakek itu sudah gak ada. Ternyata kakek itu sedang menulis simbol-simbol di batu dan kayu. Saat disapa? Kakek itu terkejut dan lagi-lagi berteriak menimbulkan angin kencang. Nori pun mengingatkan bahwa dia adalah gadis yang tadi malam. Akhirnya kakek itu berhenti dan bisa tenang. Gawat juga. Udah pelupa pemarah lagi kayak kakek ini. Kemudian Nori membuat perjanjian. Yakni dia tidak akan menyakiti kakek. Begitu pun dengan kakek. Jangan menyakitinya. Kakek itu pun deal dengan Nori. Nori mengenalkan namanya. Sedangkan kakek itu tidak mengingat siapa dirinya. Dan selalu menggunakan bahasa gak jelas. Lanjut Nori memberikan makanan siput. Dan mengajarkan cara memakan yang benar. Tapi kakek itu malah makan dengan cangkang-cangkangnya. Buat juga gigi kakek ini. Pasti sering sikat gigi. Setelah makan siput dengan cangkangnya. Nori bertanya asal kakek dari mana. Ada gak yang sejenis sama kakek yang masih hidup? Dengar itu kakek meteor langsung mengambil tongkat. Lanjut menggambar dengan semangatnya. Tapi gambarnya gak jelas. Sambil menyebut-yebut kata mana, mana, mana. Yang gak bisa dimengerti oleh Nori. Tempat lain Lergo membantu menegakkan piang untuk tenda. Sayangnya talinya terputus dan kaki Lergo terkilir. Akibat berusaha menahan kayu tersebut. Tiba-tiba datang Poppy memberitahu Nori. Kalau ayahnya kakinya terkilir. Kemudian Nori melihat keadaan kaki ayahnya. Dan merasa bersalah. Karena tidak ada di sana. Ibunya mengatakan. Nori tidak bersalah. Dan lanjut menyuruh Nori mengambil air dan garam. Untuk mengobati luka ayahnya. Saat keluar Nori ditanya. Apakah Lergo bisa bermigrasi? Nori tidak menjawabnya. Kembali ke laut. Galadriel masih berenang dari malam tadi. Hasli kuat banget fisik Galadriel. Tiba-tiba dia melihat rakit. Galadriel pun meminta bantuan. Sambil menyembunyikan telinganya. Terjadi pertengkaran. Karena menyelamatkan berarti jatah makanan berkurang. Tapi wanita itu tetap bersih keras. Untuk menolong Galadriel. Kemudian bapak itu menceritakan bahwa kapal mereka hancur dihajar oleh monster Warn. Tiba-tiba ada salah seorang yang melihat telinganya. Wanita itu pun langsung berubah saat tahu Galadriel adalah elf dan merasa telah dibohongi. Tiba-tiba mereka melihat ada layar kapal dari kejauhan. Ternyata itu adalah monster ikan raksasa. Dan menyerang rakit mereka. Wanita itu pun mendorong Galadriel ke air. Karena percaya elf selain dipanggit oleh monster tersebut. Nah ternyata monster Warn itu malah menyerang para pemain kejuran. Galadriel berenang dengan cepat menjauhi mereka. Sedangkan pria satu lagi melepaskan rakitnya dari mereka. Galadriel selamat. Karena peran utama tidak bisa ditarget oleh monster. Lanjut dia mendekati rakit pria tadi yang selamat. Pria itu pun menyelamatkannya sambil mengenalkan dirinya bernama Halbron ke Galadriel. Kembali ke Elrond. Pertandingan terus berlangsung. Dan sudah banyak batu yang dihancurkan oleh kedua pihak. Akan tetapi sudah mungkin nampak dan jelas kalau soal stamina. Dwarf adalah juaranya. Karena Elrond mulai kehabisan tenaga. Sedangkan Durin masih belum berkeringat sedikitpun. Dan akhirnya Elrond menyerah karena gak kuat lagi. Dasar lemah. Kemudian Elrond meminta diantar ke pintu keluar oleh Durin. Di lift Elrond memuji Durin. Bahwa kotanya telah jauh berkembang pesat semenjak terakhir dia datang kesini. Kata Durin butuh waktu 20 tahun membuatnya. Elrond dengan gampangnya bilang. Hah? Super banget cuma 20 tahun. Teman-teman Abadi bilang 20 tahun itu sebentar. Kemudian Elrond bertanya. Durin apakah gue ada salah sama lo? Tambah lagi Elrond bilang. Dia datang membawa proposal. Tambah marah Durin ke Elrond. Karena sudah lama menghilang. Sekalinya datang pas lagi butuh aja. Durin akhirnya bilang akar masalahnya. Durin sangat marah ke Elrond. Karena Elrond telah melewatkan pernikahannya. Dan juga kelahiran kedua putranya. Teman mana yang gak akan hadir di acara penting sahabatnya. 20 tahun mungkin hanya sekejap mata bagi El. Tapi bagi Dwarf. 20 tahun sudah hampir menghabiskan seluruh hidupnya. Desar Elf. Mentang-mentang umur panjang. Lupain teman seenaknya. Elrond hanya bisa mengucapkan selamat. Atas anak-anak dan istrinya. Meskipun sudah sangat terlambat. Dan juga meminta maaf sedalam-dalamnya ke Durin atas sikapnya. Dan Elrond ingin meminta maaf ke keluarga Durin langsung. Durin pun membawanya ke istrinya. Dan mengatakan. Elrond hanya boleh minta maaf ke Disa. Kemudian pergi dan tidak boleh makan malam. Elrond setuju. Tak lama datang Disa. Ternyata Disa sangat senang melihat kedatangan Elrond. Teman baik suaminya. Dan menyuruh Elrond untuk makan malam. Alduin yang takut pun terpaksa menuruti istrinya. Tak lama datang kedua anak Durin. Bernama Gerda dan Gamelin. Bermain topeng-topengan. Lanjut Durin mengantar anak-anaknya pergi tidur. Saat itulah Elrond melihat pohon yang menjadi lambang. Para El dirawat baik-baik dan tumbuh besar di sana. Saat makan malam. Disa coba menamaikan Durin dengan Elrond. Disa bilang. Sebenarnya agak mustahil menumbuhkan batang. Di dalam kekuatan pasiener matahari. Elrond bilang. Selagi ada cinta. Pasti pohon itu akan tumbuh. Apalagi di keluarga Durin yang cintanya melimpah ruah. Mendengar itu hati Durin lulu. Kemudian singkatnya Durin hatinya mulai melunak juga. Berkat bujukan istrinya. Kemudian memberi kesempatan ke Elrond. Untuk menceritakan proposalnya. Dan akan memutuskan. Untuk menyampaikan keayahnya atau tidak. Kembali ke laut. Alban tahu. Kalau Galadriel melarikan diri dari sesuatu. Demi mengejar sesuatu. Galadriel bilang. Bahwa tugasnya lah menyuruhnya. Untuk kembali ke Middle Earth. Alban mengatakan. Bahwa dia kabur dari kampungnya. Karena dikejar Ork. Kebetulan sekali. Galadriel sedang mencari-cari Ork. Dan dia menanyakan. Dimana kampung Helban. Galadriel tahu. Kalau Helban adalah raja dari rakyatnya. Berdasarkan kalung yang dipakainya. Galadriel bertanya lagi. Dimana kampung lo? Karena dia telah lama mengejar para Ork tersebut. Lebih lama dari masa hidup Helban. Helban akhirnya memberitahu. Bahwa kampungnya di Southern Land. Galadriel meminta Helban. Membawanya ke tempat terakhir. Dimana Ork terlihat. Tiba-tiba terjadi badai. Kembali ke Bronwyn. Dia tiba di bar. Dan memberitahu Waldrake. Bahwa orang-orang di kota Harden telah menghilang. Dan pasti ada makhluk yang menyerangnya. Tapi mereka tidak percayakan bahaya yang akan datang. Intinya bapak bar tidak percaya. Kalau tidak ada buktinya. Dan tidak akan menyebarkan berita itu ke penduduk kota. Bronwyn mengatakan ke Waldrake. Bahwa sekarang mereka sendirian. Karena para Elf telah pergi. Dan Osterik telah kosong. Menurut Waldrake. Itu hanya longsor biasa dan tidak perlu terlalu panik. Keras kepala juga nih kakek. Saat di rumah. Theo mendengar suara tikus dari lantainya. Kemudian memukul lantai tersebut. Sampai berlubang. Saat mengintipnya. Tiba-tiba. Theo pun sangat terkejut. Tempat lain Arondir menyusuri lubang halian. Theo pun menemukan kuku Ork tersangkut di tanah. Lanjut mendengar suara dan melihat bayangan Ork. Arondir pun langsung berusaha kabut dari sana. Theo pun tak sengaja masuk ke dalam air. Saat di luar. Dia sedang bersiap-siap menunggu musuh yang akan keluar dari air. Tiba-tiba. Kembali ke Bronwyn. Dia segera kembali ke rumah. Saat tiba di rumah. Dia melihat rumahnya sudah berantakan. Dia sangat cemas dan memanggil-manggil Theo anaknya. Untungnya Theo ternyata selamat dan bersembunyi. Lanjut Theo menyuruh ibunya jangan berisik. Dan menyuruh segera pergi untuk mencari bantuan. Tapi Bronwyn tidak tega meninggalkan anaknya sendirian. Jadi dia ikut bersembunyi di lemari. Tak lama muncul makhluk misterius dari lubang galian. Akhirnya ibunya ketahuan. Lanjut Theo coba menusuknya tapi gak ngefek. Kemudian Bronwyn melempar bubuk cabai. Sehingga Org itu kepedesan. Lanjut menusuknya dengan gergaji. Tapi masih juga melawan. Dan akhirnya Org itu baru benar-benar mati saat kepalanya sudah dipenggal. Dan Bronwyn langsung membawa kepala Org itu ke bar. Dan menaruhnya di atas meja sebagai bukti. Akhirnya semua orang yang ada di bar baru percaya dan setuju untuk mengungsi dari kota tersebut. Kembali ke laut, Galadriel dan Halban sedang dihajar oleh badai. Mereka sangat kesusahan. Tiba-tiba Galadriel diempaskan ombak dan dia terlilih dengan tali yang ada pemberatnya. Dan terseret ke dasar laut. Melihat itu, Halban segera menyelamatkan Galadriel dengan melepaskan tali yang dia ikatkan dengan menggunakan pisau Galadriel. Akhirnya Galadriel bisa diselamatkan. Kembali ke kakek meteor yang sedang melihat langit. Nori memberitahunya bahwa beberapa hari lagi seluruh Harpo termasuk dirinya akan bermigrasi. Jadi tidak akan ada lagi yang terpisah di sini. Nori meminta maaf karena dia tidak bisa membantu kakek meteor padahal dia sangat ingin membantunya. Kemudian kakek itu menggunakan kunang-kunang untuk menunjukkan tentang rasi bintang. Dan Nori baru paham jika kakek ingin mereka membantunya menemukan bintang-bintang tersebut. Nori mengaku belum pernah melihat bintang-bintang tersebut. Tapi dia tahu dimana mencari informasi tentang itu. Ke Durin, dia akhirnya telah menceritakan tentang proyek milik Elrond ke ayahnya. Raja Dwarf masih kurang percaya kebangsa Elf dan masih ragu untuk menolong proyek tersebut. Durin membela Elrond karena dia telah mengenal Elrond sebagai Elf selama 50 tahun dan gak mungkin dia berkhianat. Kemudian raja setuju membantu dan membuka peti yang berisi benda berharga yang bercahaya. Apa ya isinya? Theo saat berkemas tak lupa dia membawa pedang patah berlogo Sauron. Saat memegang pedang tersebut, tiba-tiba pedang itu menghisap sedikit darah dari bekas luka di tangan Theo. Karena jahitnya, pedang itu berangsul kembali tumbuh seperti semula. Tiba-tiba ibunya memanggil untuk mengajaknya pergi. Karena penduduk desa sudah duluan berjalan mengungsi. Theo dan ibunya pun bergabung di barisan pengungsi. Kembali ke gala drill dan help band yang sedang terbaring di rakitnya. Ternyata mereka ditemukan oleh kapten kapal yang misterius. Ternyata bersambung. Makin seru aja ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.